Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita, Legend of Xianwu. Atau Legend of Martial Immortal, yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Dia masih hidup, dia masih hidup. Di Gunung Lingdan, suara kejutan membentuk gelombang pasang, kemungkinan besar karena Mu Suanggong masih hidup. Jadi, aku sudah punya dua sok bijak? Jika kamu tidak takut dengan serangan bintang naga hijau, jika kamu memiliki dua orang bijak yang bertanggung jawab, kamu akan takut pada seekor burung. Itu mungkin diselamatkan oleh Ye Chen. Kekuatan magisnya aneh, Ye Chen yang membawa Mu Suanggong pergi malam itu. Sekarang tampaknya itu benar, ini adalah peristiwa bahagia terbesar di ibu kotaku selama ribuan tahun. Kuyue, aku tidak menyangka itu. Di tengah suara terkejut, Mu Suanggong menatap Kuyue dengan mencibir. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kuyue meraung, pupilnya menyusut seukuran tusukan jarum. Tidak ada yang mustahil. Mu Suanggong mencibir, di masa lalu, kamu berkomplot melawan orang tua itu dan menanam kutukan pada keluarga muku. Hari ini adalah pembalasanmu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kuyue masih meraung histeris, mungkin sampai sekarang, dia benar-benar mengerti bahwa dialah yang disimpan dalam kegelapan. Mu Suanggong mendengus dingin, mengibaskan jubahnya, dan mengelak ke samping. Begitu Mu Suanggong pergi, gelombang sosok bergegas. Tidak, tidak, tidak. Kuyue ketakutan, mundur dengan mata penuh kengerian, dia kalah. Bahkan kehilangan kartu hol terakhirnya, Ruatian Suzaku akan membiarkannya pergi? Akankah keluarga Suzaku melepaskannya? Akankah sembilan keluarga besar melepaskannya? Akankah orang-orang di Yohudu melepaskannya? Membunuh, membunuh, membunuh. Teriakan pembunuhan dari Gunung Lingdan melonjak seperti air pasang, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, termasuk para murid Kuyue. Semua orang yang menonton adegan ini menghela nafas, siapa Kuyue, seorang alkemis peringkat ketujuh. Bahkan leluhur Suzaku takut padanya tiga poin, pria yang tinggi di atasnya dan seperti dewa, tapi sekarang dia seperti anjing yang berduka. Mendengar teriakan yang mengejutkan, Ruatian Suzaku tidak bisa menahan senyum di mulutnya. Ini adalah efek yang dia inginkan, untuk memaksa keluar kartu truf Kuyue dan membangkitkan kemarahan publik, maka masuk akal baginya untuk membunuh Kuyue. Pertama, itu bisa menstabilkan hati rakyat, dan kedua, dia tidak takut pasukan Kuyue bersatu untuk memberontak. Fakta membuktikan bahwa dia berhasil, dan kartu truf Kuyue dipaksa keluar, yang memang membuat marah semua Yaudu. Kuyue meninggal, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Ada desahan di seluruh langit. Hari ini adalah hari ulang tahun Kuyue, dan itu benar-benar berubah menjadi pemakaman seperti yang dikatakan Ye Chen. Meski Kuyue meninggal, masalahnya belum selesai. Pada saat ini, orang-orang yang telah memohon Kuyue sebelumnya semuanya berlutut di depan Aula Pilroh, semuanya panik, takut Ruatian Suzaku akan marah dan mengeluarkan beberapa lagi untuk menakuti monyet. Kamu sangat mengecewakan, Ku. Ruatian Suzaku berbicara dengan santai, dengan keagungan seorang leluhur. Saya menunggu untuk mengetahui kesalahan saya, saya menunggu untuk mengetahui kesalahan saya. Aku benar-benar ingin tahu, jika aku benar-benar membunuh Kuyue dengan pedangku sebelumnya, apakah kamu dan yang lainnya akan bersatu untuk memberontak? Old leluhur Mingjian, saya tidak berani menunggu. Ada sepotong sujud di bawah. Lebih baik jika kamu tidak berani. Ruatian Suzaku mencibir, Nian Er dan yang lainnya juga disihir oleh Kuyue. Aku akan memberimu kesempatan untuk saat ini, dan untuk kekuatan militermu, aku akan mengambil kembali semuanya. Banyak, terima kasih, Patria. Semua orang menyeka keringat dingin mereka dengan kejam, seolah-olah mereka telah diampuni. Mulai hari ini, tidak ada pavilion Lingdan di Yowudu. Ruatian Suzaku berkata lagi, semua alkemis di pavilion Lingdan adalah milik rumah pil. Juga, jika aku memberitahu lelaki tua itu yang memiliki pikiran memberontak lagi, aku pasti tidak akan memaafkannya. Mengatakan itu, Ruatian Suzaku tidak lupa melirik keturunan langsung Yue-san, Yue-hai, dan Kuyue, dan kata-katanya membawa keagungan leluhur dan paksaan dari orang bijak. Yue-san dan yang lainnya gemetar dan berlutut dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin mereka memiliki niat memberontak? Bahkan Kuyue dan yang lainnya dikalahkan. Bagaimana mereka berani memberontak? Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus jujur. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Kata-kata Ruatian Suzaku bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang datang untuk memberi hormat dan menonton drama itu meninggalkan panggung, semua orang menghela nafas, hari ini benar-benar pertunjukan besar, pavilion Lingdan dihancurkan oleh Dan Mansion, dan Kuyue dikalahkan oleh Yue-san, dan mereka dibunuh di belakang mereka. Perubahan hari ini bisa dikatakan langka dalam seribu tahun. Keheranan Yue-san telah menyegarkan garis bawah keterkejutan mereka. Selama bertahun-tahun yang akan datang, Yue-san akan menggantikan Kuyue, dan dia akan melakukan lebih baik daripada Kuyue. Dunia Yaudu akan segera berubah. Di tengah desahan, mereka yang berdiri di sisi kanan akan menatap Yue-san secara diam-diam. Namun, selalu ada orang-orang yang, setelah melihat Yue-san, masih tidak lupa untuk mencari di tempat lain. Apa yang sedang mereka lihat? Tentu, itu tergantung pada hadiah ulang tahun yang mereka berikan. Terlalu banyak orang telah menamparkan wajah mereka sendiri. Jika mereka tahu ini akan terjadi hari ini, mereka tidak akan memberi Kuyue hadiah jika mereka terbunuh, tetapi mereka telah menghabiskan banyak uang dan menghabiskan banyak energi untuk menemukannya. Mereka tidak mau menggunakannya sendiri, tetapi mereka memberikannya kepada musuh mereka secara gratis. Tertekan, tidak nyaman, ingin menangis. Terlalu banyak orang yang menutupi hati mereka saat pergi, sehingga mereka malu untuk mengambil kembali hadiah ulang tahunnya. Jika mereka tidak mengambilnya, itu tidak berarti seseorang tidak akan mengambilnya. Saat ini, Yue-san sedang membawa karung dan memetik satu persatu. Tapi apapun yang dia inginkan, dia dengan sadar memasukkannya ke dalam karung, menyaksikan ruatian Suzaku dan musuhan Gong menarik sudut mulut mereka. Harus dikatakan bahwa orang-orang yang datang untuk menghormati ulang tahun Kuyue memang harta karun. Tentu saja, ruatian Suzaku dan yang lainnya tidak akan menghentikan mereka. Yue-san membantu Yaudu menyingkirkan Kuyue, musuh besar kali ini, dan beberapa hadiah harus dibayarkan. Dibandingkan dengan menghilangkan kekhawatiran internal keluarga Suzaku, ini bukan apa-apa. Saya tidak tahu kapan, Yue-san datang ke Aula Utama Pavilion Ling dan menggelengkan kepalanya dengan pakaian penuh. Tidak lagi, ruatian Suzaku menatap Yue-san dengan penuh minat. Hampir, Yue-san menyeringai. Belum siap membiarkan lelaki tua itu bertemu tuanmu? Ruatian Suzaku tersenyum. Aku harus bertanya padanya tentang lelaki tua ini. Yue-san terbatuk datar, Sudah kubilang sebelumnya bahwa tuanku memiliki temperamen buruk, dan melihat orang lain lebih cantik darinya, akan buruk jika aku datang ke sini untuk bertarung denganmu. Seorang wanita, ruatian Suzaku dan mu Suanggong tertegun sejenak. Kecantikan besar, kata Yue-san penuh arti. Ini benar-benar novel. Ruoyan Suzaku terlihat aneh, jika tuan Yue-san datang dan ingin bertarung dengannya, itu akan menjadi novel. Teman kecil, jika Anda bisa, saya harap Anda dapat merekomendasikan saya. Mu Suanggong memandang Yue-san dengan penuh harap, meskipun masalah internal di Yowdu telah dihilangkan, masalah eksternal masih ada. Suzaku sangat perlu mengatasi lima bencana langit dan manusia, dan akan jatuh ke dalam keadaan lemah untuk waktu yang lama. Bintang Suzaku membutuhkan dua orang bijak untuk duduk di dalamnya. Mengerti, Yue-san berhenti bercanda, dan tidak lupa untuk melirik roh primordial Ruatian Suzaku, itu memang layu, dan umurnya paling banyak kurang dari 10 tahun lagi, dan tidak ada cara untuk menundanya. Ayo kembali dulu, Ruatian Suzaku tersenyum, pada hari-hari ini, kekuatan utama di Yowdu perlu diatur ulang, dan keluarga dan perlu menggulingkan surga ke-8. Setelah semuanya selesai, kita akan berbicara tentang aku yang selamat dari Malapetaka. Uh, jawab Ye-chan, berbalik dan berjalan menuju luar gunung. Ketika dia tiba, dia tidak lupa mengambil kotak harta karun dari hadiah ulang tahun. Tapi kuharap tuannya bisa datang. Melihat Ye-chan pergi, Mu Suanggong menarik napas dalam-dalam. Saat keduanya berbicara, Ye-chan sudah tiba di gerbang gunung Lingdan. Dapat dilihat bahwa Ye-chan mengerutkan kening, dan alasan untuk mengerutkan kening adalah karena Ruatian Suzaku dan Mu Suanggong memiliki harapan yang tinggi untuknya, dan lebih tepatnya, mereka memiliki harapan yang tinggi untuk tuan di belakangnya. Untuk waktu yang lama, Ruatian Suzaku dan Mu Suanggong percaya bahwa ada master yang kuat di belakang Ye-chan, tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang disebut master kuasi bijak Ye-chan tidak ada sama sekali. Sekarang Ruatian Suzaku akan menerobos, Ye-chan benar-benar tidak tahu di mana menemukan orang bijak untuk memenuhi kebohongan ini. Sakit kepala! Memikirkannya, Ye-chan mau tidak mau menggosok bagian tengah alisnya. Yang mulia! Baru saja melangkah keluar dari Gunung Lingdan, Ye-chan melihat master alkimia dari rumah alkimia berdiri di depan gerbang gunung, lebih dari 10 ribu orang berdiri dengan rapi, dan ketika dia melihat Ye-chan keluar, dia memberi hormat secara kolektif, dengan ekspresi yang menakjubkan. Ye-chan tersenyum, dan mengambil langkah pertama. Pavillion Lingdan dilarang, dan keluarga Suzaku akan membuka lingsan baru di delapan surga sebagai Pil Mansion, ini akan memakan waktu, jadi dalam waktu singkat, Pil Mansion masih akan berada di surga ketiga Yowdu. Para alkemis dari Pil Mansion mengikuti, seperti saat mereka datang. Di surga kedelapan Yowdu, ada banyak orang. Ye-chan dan alkemis Danfu adalah yang paling menarik perhatian. Mereka akan menjadi andalan Yowdu di masa depan, dan mereka akan menggantikan Pavillion Lingdan, dan mereka akan lebih cemerlang dari Pavillion Lingdan. Terlalu banyak orang yang telah memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk berteman dengan Ye-chan, seperti yang mereka lakukan dengan Kuyue di masa lalu. Adapun delapan pangeran, situasinya sangat memalukan. Mereka mengejar dan membunuh Ye-chan di masa lalu, tetapi sekarang jika mereka ingin menarik Ye-chan untuk mendukung mereka, mereka tidak tahu berapa harga yang harus dibayar. Semua ini karena mereka salah menilai kekuatan Ye-chan. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Yowdu, yang seharusnya benar-benar sunyi, tidak damai. Sama resahnya dengan Yowdu adalah King Longsing. Di malam yang gelap, ketika kedua Raja King Longsing mendengar bahwa Musuang Gong masih hidup, ekspresi mereka berubah drastis. Selama ribuan tahun, ruatian Suzaku telah bertanggung jawab atas Suzaku Star, menyebabkan King Longstar gagal lagi dan lagi. Sekarang Suzaku Star memiliki kuasa sage lain, yang tentunya merupakan kabar buruk bagi mereka. Kamu Chen? Di Azure Dragon Hall, suara Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi terdengar sangat dingin. Ceritanya dibagi menjadi dua bagian, mari kita bicara tentang Ye-chen dan yang lainnya, yang turun ke surga ke-8 dengan cara yang perkasa. Tetapi mereka semua berdiri di gerbang dan mansion seperti lembing, dan memandangi dan mansion tempat Xie Yun berada dengan ekspresi aneh. Ah, tenang saja. Meski jauh, semua orang masih bisa mendengar wanita itu terengah-engah dari dalam gua. Ini memalukan. Ye-chen menggerakkan sudut mulutnya, dan dia mengenali suara siapa itu, siapa lagi selain Mu Wan Xing. Nian Wei terbatuk kering, dan menatap Misty Star Sky. Hu Xianer batuk kering, mengeluarkan cermin kecil, dan meluruskan rambutnya di depan cermin. Bai Susu dan Li Xiao terbatuk, dan mengalihkan pandangan mereka ke Bai Xiao Silin dalam pengertian diam-diam. Para alkemis dari keluarga dan juga terbatuk-batuk satu demi satu, masing-masing mencari pekerjaan mereka sendiri. Aku sangat menyukaimu. Ye-chen mengutuk, berjalan ke gerbang gunung, dan kami menyerbu ke depan. Lebih baik kamu, kamu di sini untuk mendapatkan seorang wanita. Master Istana bergerak, dan para alkemis dari Pill Mansion secara alami mengikuti, dan ketika semua orang lewat, mereka akan memberikan pandangan yang berarti ke gua, yang masih bergetar sangat berirama hingga sekarang. Angka-angka itu menyebar dengan cepat, dan tidak ada yang merusak perbuatan baik Xie Yun. Adapun Ye-chen, meskipun dia sangat ingin menendang pintu, dia tetap menahan diri, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Di puncak gunung dan Fulagi, Ye-chen duduk bersilah di atas batu dan mengeluarkan tas penyimpanan kuyuh. Ketika terkoyak, bahkan konsentrasinya pun terkejut. Kekayaan dan koleksi kuyuh yang kaya mengejutkannya. Berbicara tentang pill saja, ada lebih dari 300 pill dengan 7 pola, dan jumlah pill dengan 6 pola dan 5 pola bahkan lebih tak terkira. Membandingkan orang dengan orang, menghancurkan orang sampai mati. Setelah menerima ramuan, Ye-chen melihat ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk alkimia, yang semuanya adalah ramuan ilahi, banyak di antaranya belum pernah dilihat Ye-chen sebelumnya, dan untuk kesenangannya, ada semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan roh primordial. Bagus! Ye-chen dalam suasana hati yang baik, mengambil ramuan roh, dan mengklasifikasikan pill ke dalam satu kategori. Setelah itu, ada alat ajaib, yang dia tuangkan sekaligus, dan menumpuknya menjadi sebuah gunung kecil, dengan cahaya langit bersinar terang dan sangat menyilaukan. Ye-chen seperti mengambil compang kemping, mengambil dan memilih di antara tumpukan senjata ajaib, dan mengambil banyak senjata ajaib yang terbuat dari bahan luar biasa, adapun hal-hal lain yang tersisa, semuanya menjadi makanan dari kuali yang kacau. Ku Yue juga memiliki banyak koleksi seni rahasia dan kekuatan supernatural. Ye-chen memindai mereka satu persatu, dan jika dia tidak menyukainya, dia langsung memasukkannya ke dalam tas kian kun untuk diberikan kepada orang lain di masa depan, dan dia bisa mendapatkan banyak bantuan sebagai gantinya. Akhirnya, Ye-chen mengambil gulungan rahasia yang rusak di tangannya. Gulungan rahasia ini seharusnya sudah cukup tua, bagaimanapun tertutupnya, itu tidak dapat menyembunyikan perubahan kehidupan di atasnya. Terkejut, Ye-chen menyebarkan gulungan rahasia itu, dan setelah sekilas, cahaya tajam melintas di matanya. Ini, ini. Ye-chen tiba-tiba duduk tegak, dan mengelus gulungan rahasia dengan telapak tangan gemetar. Apa yang terukir di atasnya adalah sebuah peta. Meskipun rusak, dia mengenali tempat itu sekilas. Itu adalah perbatasan selatan Grip Chu. Perbatasan selatan Chu besar? Ye-chen tersenyum dengan air mata, dan menempelkan gulungan rahasia kedadanya setelah 100 tahun, melihat peta kampung halamannya di negeri asing, orang bisa membayangkan suasana hatinya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye-chen memasukkan gulungan rahasia ke dalam tas dan menggantungnya di pinggangnya. Menekan emosinya, Ye-chen mengeluarkan tungku alkimia dengan jentikan tangannya, mengorbankan api abadi, dan mengeluarkan bahan untuk memurnikan Yuan Sen dan Primordial Spirit Pill, seperti namanya, terkait dengan Primordial Spirit, dan itu adalah jenis QN Pill yang relatif tinggi, levelnya lebih tinggi dari Sianyu Pill yang dia buat sebelumnya, karena dia melibatkan Primordial Spirit. Ketika semuanya sudah siap, Ye-chen mulai memasukkan ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia. Baru setelah langit cerah, Xie Yun keluar dari gua dengan ekspresi segar di wajahnya. Bergantung pada, segera, dia mendengar serigala melolong dari pria itu, seolah-olah dia mendengar apa yang terjadi kemarin. Tidak lama kemudian, pria itu naik ke puncak gunung, menatap Ye-chen dengan ragu, apakah kuyuh sudah mati? Kenapa, Mu Wanshing tidak memberitahumu? Ye-chen melirik Xie Yun dengan marah sambil menyempurnakan alkimia. Yah, Xie Yun batuk kering, dan mengingat kejadian tadi malam di benaknya. Mu Wanshing datang dan memang ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ditelanjangi oleh pria pendukung di tempat. Anda mengatakan bahwa dewa tidak ajaib. Apakah kamu bahagia? Ketika Xie Yun menggaruk kepalanya, Ye-chen melirik dengan tatapan kecil yang menawan. Itu tidak buruk. Cih, Ye-chen memandang dengan tidak setuju, memalingkan muka, dan terus menyempurnakan alkimia, tetapi sudut mulutnya penuh dengan senyuman, karena Xie Yun menerobos dan maju ke alam surga lagi, dan tidak sia-sia dia menghabiskan begitu banyak obat mujarab. Sayang sekali, melihat Ye-chen meramu alkimia, Xie Yun menggaruk kepalanya dengan keras, dan berjalan menuruni aula gunung sambil bergumam. Dia melewatkan drama yang indah dan tidak melihat kematian Kuyue. Sangat disayangkan. Sayang sekali, Ye-chen tersenyum sedikit, dan melemparkan ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia lagi. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat menyinari bumi, menutupi bintang besar Suzaku dengan lapisan pakaian perisuci. Langit baru saja terbit, dan banyak orang berkumpul di luar gerbang gunung dan Fu, kebanyakan dari mereka adalah selebritas dari berbagai keluarga bangsawan, dan mereka semua datang berkunjung ke Ye-chen. Master istana sedang menyempurnakan alkimia, semuanya tolong kembali. Ada cukup banyak orang yang datang, tetapi mereka semua diblokir di luar gerbang gunung, ini bukan bohong, Ye-chen memang sedang membuat alkimia. Ada penyesalan di hati para pengunjung, namun mereka tidak berani terlalu gegabuh, dan pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, di puncak gunung, ada pelangi merah yang mengalir di malam hari, dan pemandangan merah itu sangat indah. Ki Wen dan Lin dan dari keluarga dan melihat ke puncak gunung satu demi satu, takjub, dan mereka yang memiliki mata ganas telah melihat ramuan seperti apa yang dibuat Ye-chen, yang bahkan lebih baik daripada ramuan Xia-nyu kemarin. Ye-chen tidak pernah turun, dan duduk bersilah di puncak gunung. Duduk ini adalah tiga hari. Dalam tiga hari terakhir, gelombang demi gelombang orang datang berkunjung, tetapi mereka semua ditolak. Baru pada hari keempat Ye-chen bangun. Gerbang gunung dan Fu dibuka lebar, dan setelah tiga hari mundur, Ye-chen keluar untuk pertama kalinya, dan dia keluar bersama alkemis dan Fu lebih dari sepuluh ribu orang langsung pergi ke surga kedelapan Yaudu. Ada delapan surga di ibu kota terpencil, dan ada ribuan gunung spiritual, yang masing-masing curam. Tentu saja, di antara seribu gunung spiritual ini, ada satu yang sangat megah, cemerlang, dan bermandikan cahaya surgawi. Itu adalah Lingsan, mansion dari Sindan Mansion, yang dibangun oleh keluarga Suzaku setelah tiga hari penuh mencurahkan semua usaha mereka. Wow! Para alkemis dari rumah dan mengangkat kepala mereka, semuanya seperti udik, rumah dan ini mungkin merupakan gunung spiritual terbesar di Yaudu. Ye-chen tersenyum dan melangkah masuk. Setelah memasuki gerbang gunung, ada pemandangan lain, pavilion, aula, istana, dan gua, yang semuanya bersinar dengan lampu peri, dan rumputan spiritual langka ditanam di seluruh gunung, dan kekuatan spiritual sepuluh kali lebih murni daripada surga ketiga. Bagus! Ye-chen tersenyum santai, dan berjalan ke aula utama rumah dan dalam satu langkah. Di depan aula utama, ada gelombang sosok, menutupi seluruh dunia, menghitungnya dengan hati-hati, ada sebanyak 30 ribu orang, beberapa dari rumah pil, dan beberapa dari bekas pavilion Lingdan, tapi sekarang semuanya milik rumah pil. Ye-chen berdiri dengan tenang dan melihat ke bawah, tetapi dia tidak melihat Yue-san, Yue-hai dan yang lainnya, tidak hanya mereka, tetapi juga banyak tetua pavilion Lingdan sebelumnya, kehilangan banyak orang. Yue-san dan yang lainnya meninggalkan Ye-udu tadi malam. Di samping Ye-chen, seorang lelaki tua berbaju hitam berkata melalui transmisi suara. Ye-chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia mengetahuinya dengan baik, meninggalkan Ye-udu. Yang lain percaya ini, tapi dia tidak. Generasi Kaisar dan Abdi Dalam Pelajaran dari masa lalu, sebagai patria keluarga Suzaku, ruatian Suzaku tidak akan meninggalkan akar masalah. Ye-udu hari ini membutuhkan metode besi dan darah untuk merombak kartu. Bedanya, dia menjadi penjahat untuknya. Pergi! Dengan pandangan terakhir ke bawah, Ye-chen melambaikan tangannya dengan ringan. Para alkemis dari Dan Manxian secara kolektif membungkukan tangan dan berpencar, mencari gua mereka sendiri sesuai dengan kartu identitas masing-masing. Ye-chen tidak akan menganggur dan mencetak seni 10 ribu pil di aula, dan menambahkan banyak konsep alkimia dari Liu Wen Dan dan Qi Wen Dan, dan memang berusaha keras untuk menumbuhkan alkemis di Yaudu. Saat malam tiba, Ye-chen berjalan keluar dari aula dan berdiri sebuah tablet batu di depan aula. Prasasti itu diukir dengan kata-kata, yang merupakan aturan baru Pil Manxian, yang pada dasarnya sama seperti di masa lalu, aturan tambahan secara alami bagi para alkemis Pil Manxian untuk membayar pil tepat waktu untuk mempersiapkan perang. Dalam hal ini, alkemis dari keluarga dan tidak keberatan. Dibandingkan dengan Kui Wei di masa lalu, Ye-chen sudah sangat manusiawi, dan perlakuan yang murah hati tidak sia-sia. Keesokan harinya, masih sebelum fajar, dan banyak orang berkumpul di luar gerbang gunung Danfu, mereka masih datang mengunjungi Ye-chen, ada semua kekuatan besar, dan ada banyak kultifator biasa yang kuat, hanya untuk berteman dengan Ye-chen. Kali ini, Ye-chen tidak menolak, dia tidak pernah menolak, dan menerima dengan sopan, tidak ada alasan untuk menolak. Ye-chong Tian dan Manxian telah menjadi lingsan tersibuk di Ye-udu, lebih sibuk dari jalan utama, dan sosok yang datang dan pergi tidak terganggu, dan mereka semua terhormat. Tidak ada yang datang dengan tangan kosong, dan hadiah ucapan selamat yang mereka kirimkan sangat langka dan menumpuk seperti gunung. Terlebih lagi, ketika Kui Wei melewati hari ulang tahunnya, dia bertanya-tanya apakah dia akan muntah darah dengan marah jika dia masih hidup. Malam tiba lagi, dan aula itu penuh dengan harta karun. Xie Yun, Nian Wei, dan Mu Wanshing datang, dan melihat semua harta di aula, mereka semua menghela nafas, mereka semua adalah kultifator, perbedaan antara manusia hanya sebesar itu. Apapun yang Anda suka, ambil sendiri. Ye Chen membuat langkah besar yang sangat murah hati. Tak perlu dikatakan, produk tertentu sudah mulai, membawa karung, tidak peduli berguna atau tidak, ambil apapun yang Anda lihat. Aku sangat menyukaimu. Ye Chen melirik Xie Yun, lalu menatap Nian Wei dan Mu Wanshing, kebetulan kalian berdua ada di sini hari ini, aku akan memberimu harta karun. Sayang, Xie Yun, yang berpura-pura menjadi bayi, datang sambil menjelati wajahnya, tetapi ditarik ke samping oleh Ye Chen. Harta karun apa? Mu Wanshing dan Nian Wei tersenyum. Ini harta karun. Ye Chen menjentikan tangannya, dan nyala api merah muncul di telapak tangannya. Api darah penyulingan merah. Mu Xuankyu dan Nian Wei terkejut, seolah-olah mereka mengenali jenis api yang sebenarnya. Api pemurnian darah merah kuyuh ada di sini untuk Mu. Ye Chen membagi api merah yang sebenarnya menjadi dua bagian, menyuntikkannya masing-masing ketubuh Mu Xuankyu dan Nian Wei, dan kemudian memisahkan dua helai api abadi ke dalamnya. Mengapa kamu mengirimku untuk menunggu api yang sebenarnya? Mu Wanshing dan Nian Wei menatap Ye Chen dengan curiga. Ini sangat sederhana, biarkan kalian berdua menjadi alkemis. Ye Chen mengangkat bahu, aku tidak ingin seseorang seperti kuyue muncul lagi. Bukankah kamu yang menekannya? Selain itu, semua alkemis itu dibawa keluar olehmu, bisakah mereka tetap melawanmu? Aku akan pergi cepat atau lambat. Ye Chen tersenyum, aku tidak tahu kapan aku akan kembali setelah aku pergi. Mungkin butuh waktu lama. Setelah aku pergi, siapa yang bisa menjamin bahwa alkemis yang aku bawa tidak akan memiliki dua hati? Kekuatan tertinggi terlalu menarik, dan semua perubahan mungkin terjadi. Itu sebabnya aku membiarkan kalian berdua menjadi alkemis. Aku paling nyaman ketika kamu terkejut. Setelah kata-kata Ye Chen, Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Xie Yun terdiam, dan kehangatan mengalir di hatinya, Ye Chen mengatur semua ini untuknya. Musuhan tetap diam, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan sangat bijaksana. Nian Wei diam, menggigit giginya dengan ringan, karena Ye Chen hanyalah seorang pejalan kaki ke Suzakustar. Ketika mereka bertiga diam, Alis Ye Chen bersinar dengan cahaya surgawi, dan dia menggabungkan makna mendalam dan pemahaman alkimia ke dalam kesadaran spiritual, dan menuangkannya masing-masing kelautan spiritual Nian Wei dan Mu Wanshing, termasuk banyak pil dan resep. Dengan baik, kesadaran besar membanjiri pikiran mereka, Mu Xuankyu dan Nian Wei tampak sedih, dan buru-buru duduk bersilah di tanah. Keduanya tidak pernah bersentuhan dengan alkimia, tapi ini bukan masalah. Ye Chen memiliki kemampuan untuk menciptakan dewa. Dia dapat mengeluarkan banyak alkemis tingkat 6 hanya dalam satu bulan, dan dia juga dapat mendorong mereka berdua ke puncak alkimia hanya dalam satu bulan. Kesadaran Ye Chen masih mengalir masuk, dan ia memiliki segelnya sendiri, yang akan dibuka segelnya saat alkimia Mu Xuankyu dan Nian Wei terus maju. Pada suatu saat, Ye Chen menarik kekuatan gaibnya dan melirik Xie Yun yang masih terdiam di satu sisi. Dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya, Ye Chen berjalan sendiri ke harta karun Cheng San, mengambil dan memilih seperti pembeli kelontong. Selama proses itu, dia juga mengeluarkan pedang ajaib dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke Xie Yun. Xie Yun mengangkat tangannya dan mengikuti pedang dewa berdentang, diukir dengan rune kuno, dengan kemampuan memotong langit dan menghancurkan bumi. Pedang Zan Lu Di tengah malam, Xie Yun pergi dengan pedang Zan Lu di tangannya, menemukan sebuah gua di Dan Mansion, dan mundur lagi. Adapun Mu Wanshing dan Nian Wei, mereka masih duduk bersila di aula, dengan tenang menggabungkan kesadaran spiritual dari Ye Chen. Ye Chen juga tidak tinggal diam, dia mengambil senjata ajaib dari harta Cheng San, dan menyimpannya dengan nilai bagus, dan sisanya diserap oleh Chaos Cauldron, yang menjadi makanan bagi Chaos God Cauldron untuk maju. Setelah melakukan ini, Ye Chen duduk bersila dan memasukkan pil Yuan Shen ke dalam mulutnya. Pil roh primordial memasuki tubuhnya dan langsung meleleh. Energi yang melonjak melebur ke laut ilahi, menenggelamkan roh primordialnya. Malam yang gelap jatuh ke dalam keheningan. Saat Fajar menjelang, Mu Wanshing dan Nian Wei bangun tanpa urutan tertentu. Setelah malam pemahaman, keduanya dapat dianggap sebagai pendobrak permukaan alkimia, dan esensi sebenarnya perlu diasah di masa depan. Di depan mereka berdua, ada dua tungku alkimia yang ditangguhkan, yang dipilih dengan cermat oleh Ye Chen, dan ditempa oleh api peri dan guntur langit. Nilainya tidak rendah, dan digunakan oleh mereka berdua untuk alkimia. Itu adalah tungku alkimia yang luar biasa. Keduanya menerimanya satu demi satu, melirik Ye Chen, menarik nafas dalam-dalam, dan diam-diam mundur. Setelah keduanya pergi, Ye Chen tetap tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi. Di hari baru, masih banyak orang yang datang berkunjung, namun mereka semua diblokir dari gerbang gunung oleh penjaga Nian Wei. Di rumah alkimia, para alkemis masih bekerja keras dalam alkimia, dan kelompok alkemis dapat dilihat di mana-mana, berkumpul bersama untuk membahas konsep artistik alkimia. Yaudu juga sibuk, kuyuh tumbang, keluarga Suzaku mengambil alih harta kuyuh dengan cara guntur, jumlah dan kekuatannya sangat besar, Rautian Suzaku kaget. Semuanya berjalan dengan tertib. Itu adalah malam yang sunyi, dan Ye Chen masih belum bangun. Hembusan angin sepoi-sepoi membingungkan, dan bertiup ke aula, menyapu Ye Chen dengan ringan, dan mengaduk sehelai rambut hitamnya, tubuhnya bergetar, dan kesadarannya hilang tanpa bisa dijelaskan, dan dia tidak tahu ke mana dia pergi. Di mana ini? Dalam kabut, Ye Chen membuka matanya, melihat dunia kabur di sekitarnya dengan linglung, penglihatannya ditutupi oleh awan berkabut. Dalam gumaman, dunia kabur di depan mataku berangsur-angsur menjadi jelas. Cancuan dayu telah kehilangan tabir misteriusnya, dan tanah yang luas mengungkapkan perubahan masa lalu. Itu adalah gunung dan sungai yang indah, luas dan tak terbatas. Ini, Dacu! Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia buru-buru melihat sekeliling. Itu Dacu! Itu Dacu! Ye Chen sangat bersemangat, dia sangat yakin di mana itu, dan masih ada air mata di matanya. Tanpa sadar, dia mengambil langkah untuk naik ke langit. Sepanjang jalan, seperti cahaya dewa, dia menyeberangi sungai dan sungai besar, menyapu tanah yang luas, melihat Cu utara, dan melihat Cu selatan. Gunung, sungai, bunga, rumput, pohon, dan pohon semuanya seperti yang ada dalam ingatan, dan mereka sangat baik. Pada titik tertentu, dia berhenti di bawah gunung spiritual. Lingsan sangat luas, dikelilingi awan dan kabut, padat dan berkabut, seperti negeri dongeng di bumi. Heng Yu! Ye Chen tersedak, dan bergegas kelingsan. Pada malam hari, Heng Yu seharusnya sepi, tetapi ada banyak sosok yang berdiri di puncak gunung. Ye Chen melihat yang dingtian, Su Fu, Pang Pang Chuan, Dao Ji Dao Fu, Zou Da Fu, Huo Teng, Tang Ruksuan, Qi Wei, semua sosok dan wajah sangat akrab, mereka sangat cocok dengan ingatan yang dalam, bahkan setelah 100 tahun, mereka tetap tidak berubah. Sudah 100 tahun, Ye Chen, kamu telah menemukannya. Ketika tubuh Ye Chen gemetar, dia mendengar gumaman satu demi satu, dia ingin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi itu semua ilusi, dia membuka mulutnya untuk memanggil, tetapi tidak ada yang mendengarnya, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Mimpi Ye Chen tersenyum perubahan hidup, dan tidak lagi disebut atau disentuh. Dia naik ke puncak Yunfei, berhenti lama sekali, tidak pernah menggerakkan langkah kakinya, meskipun itu mimpi, itu benar. Kamu, kamu Chen. Sambil menonton, Ye Chen tiba-tiba mendengar suara terkejut di belakangnya. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik. Di tempat berkabut, Ye Chen melihat sosok buram, mengenakan pakaian putih lebih baik dari salju, tidak ternoda debu, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah burung vermilien. Anda, Ye Chen tertegun, Ruatian Suzaku juga tertegun. Keduanya berdiri, yang satu seperti lembing, yang lainnya seperti tiang kayu, lurus dan lurus, keduanya tampak kaget. Ini adalah mimpi. Keduanya mengajukan pertanyaan yang sama. Bersenandung. Begitu kata-kata itu jatuh, dunia berubah menjadi pecahan, dan semua yang ada di depanku menghilang dalam kabut. Ah. Di aula utama dan mansion, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Setelah tiga atau dua detik kelesuan, dia buru-buru melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah aula utama dan mansion. Teman kecil. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil dari luar aula, suaranya sudah tua dan tergesa-gesa. Ye Chen langsung bangkit dan membuka segel aula utama, hanya untuk melihat Musuan Gong berdiri di luar aula utama, dan ekspresinya masih sedikit cemas. Ikuti aku. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Musuan Gong tiba-tiba melangkah maju, menarik Ye Chen pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Keduanya muncul kembali di hutan bambu tempat ruatian Suzaku berada di sembilan langit. Udara mati yang begitu kuat? Sebelum memasuki hutan bambu, Ye Chen mengerutkan kening. Seluruh hutan bambu diselimuti oleh udara mati yang tebal. Semua bambu hijau layu karena udara mati. Seolah-olah tidak ada satupun rumput yang bisa tumbuh di hutan bambu ini. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan bergegas masuk. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita tua duduk bersila, dengan rambut putih, kulit keriput, dan wajah tua, seluruh tubuhnya dikelilingi energi kematian. Bukankah itu ruatian Suzaku? Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening lagi, membuka sian lunyan, dan menatap ruatian Suzaku, roh primordialnya layu. Dia harus mengatasi lima pembusukan surga dan manusia secepat mungkin. Matamu Suan Gong penuh dengan kekhawatiran. Begitu, Ye Chen juga menarik nafas dalam-dalam. Teman kecil, kami membutuhkan bantuan tuanmu. Mu Suan Gong menatap Ye Chen dengan penuh harap. Aku punya master, tapi aku bukan orang bijak. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, bukan orang bijak? Hidup dan mati dipertaruhkan, dan generasi muda tidak berani berbohong. Aku percaya, Mu Suan Gong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia mengenal Ye Chen dengan baik. Jika dia bisa membantu, Ye Chen tidak akan pernah berdiri dan menonton. Dengan pengaruh bintang Suzaku, tidak bisakah kita menemukan orang suci yang akurat dari bintang kuno lainnya untuk membantu? Ye Chen memandang Mu Suan Gong dengan ragu. Ada banyak bintang kuno di Tianyuan Starfield, dan ada juga banyak orang bijak. Mu Suan Gong berkata, Tetapi lima bencana langit dan manusia bukanlah bencana biasa. Mereka tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari. Mintalah bantuan orang bijak. Ada terlalu banyak variable. Siapa yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengambil kesempatan ini untuk mencaplok bintang burung Vermilien? Petik 2 Itu sangat rumit? Ekspresi Ye Chen menjadi serius. Dalam waktu kurang dari tiga hari, penglihatan Suzaku melintasi malapetaka akan muncul. Pada saat itu, tidak hanya bintang kuno King Long, tetapi juga bintang kuno lainnya mungkin akan melihatnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Suzaku menjadi orang suci dengan aman. Begitu mereka bersatu, bintang Suzaku akan berada dalam bahaya. Kita membutuhkan setidaknya dua kuasi sage untuk menjaga penghalang. Sebuah penglihatan muncul, Gumam Ye Chen, matanya terus berputar. Mungkin, ada cara untuk mencobanya. Setelah dua atau tiga detik, Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, Apakah kamu yakin? Mu Suang Gong menatap Ye Chen dengan mata cerah. Generasi yang lebih muda belum pernah mencobanya. Ye Chen merenung, berdasarkan pemahaman saya tentang lubang hitam di luar angkasa, itu seharusnya bisa menutupi visi melampaui malapetaka. Mulai sekarang, orang-orang itu tidak akan tahu bahwa dia melampaui malapetaka. Dapat diandalkan, Mu Suang Gong membelai janggutnya. Tidak ada jalan keluar, mari kita bertaruh. Ye Chen menggunakan Immortal Wheel of Heaven, dan memimpin ruatian Suzaku ke dalam lubang hitam angkasa. Ku harap aku bisa selamat dari malapetaka ini. Mu Suang Gong memandangi langit berbintang yang berkabut, seolah dia memohon kepada Tuhan. Di ruang lubang hitam, Ye Chen dan ruatian Suzaku muncul bersama. Begitu dia jatuh, Ye Chen melarikan diri lebih dari sepuluh kaki, dan kemudian darahnya menyembur keluar, memadatkan baju besi kibawaan. Ekspresinya agak pucat, terutama karena kali ini dia membawa kuasi sage ruatian Suzaku masuk. Paksaan dan aura kuasa sage begitu kuat, bahkan Sian Lun Tiadao tidak bisa bertahan. Terlebih lagi, energi kematian yang meluap dari tubuh ruatian Suzaku juga sangat tirani. Jika kamu dekat dengannya, kamu akan terlibat. Jika kamu berdiri dengan orang seperti ini sepanjang tahun, vitalitasmu pasti akan musnah. 3.000 tahun? Namun, Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, ini pasti wajah asli ruatian Suzaku. Sekarang dia terlalu tua, setipis tongkat, dan dia tidak bisa melihat sedikitpun kemarahan, dan perubahan waktu terukir di sekujur tubuhnya. Tapi melihat ruatian Suzaku gemetar dan membuka matanya, tapi matanya sangat keruh. Di mana ini, bibir pecah-pecah ruatian Suzaku bergetar, suaranya serak dan lelah, matanya penuh kebingungan. Sebuah lubang hitam di luar angkasa. Selusin kaki jauhnya, Ye Chen berbicara. Kegelapan yang tak terbatas benar-benar menakutkan. Suara ruatian Suzaku masih sangat serak. Semuanya datang terlalu tiba-tiba, dan satu-satunya cara yang bisa kupikirkan adalah metode ini. Dimungkinkan untuk menutupi pandanganmu melintasi bencana di sini. Terima kasih. Kamu bisa selamat dari lima penurunan surga dan manusia dengan ketenangan pikiran, kata Ye Chen, dan terus mempersembahkan manik-manik penerangan, menerangi lubang hitam di angkasa dengan radius 10 ribu zang. Hanya dengan cahaya bisa ada harapan. Kamu dan aku, bagaimana kita bisa bertemu dalam mimpi? Ruatian Suzaku mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap Ye Chen dengan tenang. Aku tidak bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ye Chen tersenyum. Sejujurnya, aku telah memimpikannya tempat itu lebih dari sekali, terutama baru-baru ini. Ruatian Suzaku mengungkapkan rahasianya, tampilan belakang yang kugambar berasal dari mimpi itu. Itu Dacu, kampung halamanku. Dacu, kampung halamanmu. Ruatian Suzaku bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening, tidak bisa memahaminya. Mungkin, itu kampung halamanmu juga. Ye Chen tersenyum dan memandang Ruatian Suzaku dengan penuh arti. Dia tidak bisa menjelaskan jalinan mimpi, tapi identitas Ruatian Suzaku sebelumnya mungkin seperti yang dia pikirkan, itu adalah selirian, dan sosok belakang yang dia gambar mungkin adalah Kaisar Chen. Mungkin, Ruatian Suzaku tersenyum lelah, masih menatap Ye Chen, aku akan melewati bencana, mungkin aku akan hidup, atau mungkin aku akan mati, ada yang ingin ku tanyakan, ku harap kamu bisa setuju. Junior adalah semua telinga, Ye Chen segera menangkupkan tangannya. Aku menikah dengan Ling Er. Senior, tidak perlu untuk ini, dan Yudu dan aku tidak perlu menggunakan pernikahan politik. Ye Chen tersenyum sedikit, bahkan jika kamu tidak hidup, aku akan tetap menjaga Yudu. Ketika Ye Chen ada di sini, Yudu akan ada di sini. Kebaikan ini, Suzaku tidak akan pernah lupa. Ruatian Suzaku menutup matanya dan tersenyum sangat lega, seolah dia tidak khawatir, dia melepaskan malapetaka, lingkaran cahaya menyebar di tubuhnya, dan menghilangkan energi kematian yang menyelimutinya. Kemudian, pelangi ilahi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi Suzaku yang sangat besar, lubang hitamnya sangat terang. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, menatap Suzaku yang besar, merasa sangat khawatir, dia membawa paksaan seorang suci, yang jauh melampaui perbandingan orang bijak. Dengan melihat dari dekat, Ye Chen memandang ruatian Suzaku, dia sudah mulai melewati bencana, seluruh tubuh, dari dalam ke luar, organ dalam, delapan meridian yang luar biasa, dan anggota badan ditutupi dengan petir, mencabik-cabik tubuh lamanya. Melihat ini, Ye Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Lima penurunan langit dan manusia, malah petaka sendiri, bahkan lebih buruk dari guntur dan hukuman Tuhan. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat telapak tangannya, mencubit jarinya terus-menerus, dan menghitung nasib ruatian Suzaku menggunakan evolusi Zoutian. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah nasib ruatian Suzaku terlalu tinggi, dan ada kekuatan misterius untuk menutupi peluang, bahkan evolusi Zoutian tidak dapat dipatahkan. Jika dia ingin menghitung nasib ruatian Suzaku, dia setidaknya harus memasuki alam kekaisaran. Anda harus menjadi selirian, dan Anda harus menjadi selirian. Ye Chen menarik kekuatan supernaturalnya dan diam-diam menatap ruatian Suzaku, pertemuan kebetulan dalam mimpi Dacu membuatnya semakin yakin. Tapi bagaimanapun, dia masih menahan teknik rahasia melawan ruatian Suzaku yang membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya. Untuk orang bijak, adalah tabu untuk mengutak-atik memori kehidupan sebelumnya. Seorang anak yang ceroboh adalah penghalang setan, yang mungkin akan mempengaruhi takdirnya. Dia tidak berani berjudi, juga tidak bisa. Ye Chen harus menunggu. Menunggu ruatian Suzaku naik ke pangkat suci, tanpa keterikatan bencana, dia mungkin bisa mencoba. Melihat ruatian Suzaku untuk terakhir kalinya, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari lubang hitam angkasa. Bagaimana? Melihat Ye Chen keluar, Mu Suanggong bergegas maju. Melintasi bencana? Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tidak lupa melihat si Fang Xing Tian, memang tidak ada penglihatan untuk melintasi bencana, fakta membuktikan bahwa tebakannya benar, dan lubang hitam di angkasa memang bisa menutupi penglihatan untuk melintasi bencana. Tanpa visi melintasi malapetaka, King Long Xing dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa Suzaku sedang melintasi malapetaka. Mu Suanggong juga sangat bersemangat. Lewati saja hari-hari ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku akan mengatur pertahanan untuk mencegah penyerangan bintang naga Azure, kata Mu Suanggong sebelum pergi. Senior, tunggu sebentar. Ye Chen menghentikan Mu Suanggong, semuanya akan baik-baik saja seperti biasa. Jika kamu buru-buru mengerahkan pasukan untuk memperkuat pertahanan, itu akan membuat King Long Xing curiga. Jika mereka benar-benar datang untuk bertarung, itu akan menjadi bencana. Aku tidak pernah mengira kamu tahu seni perang. Mu Suanggong tertawa. Jalan perang, benar dan salah. Salah dan benar, ini adalah metode perang hati, kata Ye Chen sambil tersenyum santai. Jika itu masalahnya, maka aku akan mendengarkanmu. Mu Suanggong menarik napas dalam-dalam, dan menatap singtian yang halus. Untuk beberapa alasan, Ye Chen ada di sana, yang membuatnya merasa nyaman, dan kamu akan selamat dari malapetaka karena dia. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman, mengeluarkan kendi, dan menatap langit berbintang yang berkabut, seolah-olah dia bisa melihat gunung dan sungai yang indah dan puncak gadis giok yang masih ada dari jarak ribuan mil. Namun, saat ini memang ada dua sosok yang berdiri di puncak Yunfei. Itu adalah pria dan wanita, keduanya seperti mimpi. Yang satu adalah Donghuang Taixin, yang lainnya adalah Fuya, tidak ada yang tahu bahwa mereka datang ke sini, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka berhenti di puncak gadis giok ini. Dewi, apakah kamu yakin melihat Ye Chen? Fuya melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Donghuang Taixin dengan ragu. Tidak hanya Ye Chen, tapi juga Selirian. Kata-kata Donghuang Taixin tidak jelas. Tidak mungkin, Fuya menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak mungkin bagiku untuk tidak mengetahui tentang kembalinya Ye Chen, dan Selirian itu, yang meninggal 3.000 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa muncul di daju. Terima kasih telah menonton!